Intro Warga Amerika Serikat akan menuju tempat pemungutan suara pada 5 November 2024 untuk memilih Presiden AS berikutnya. Orang yang duduk di ruang oval gedung putih punya pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat AS baik di dalam maupun luar negeri, sehingga hasil pemilu nanti dianggap penting bagi rakyat Amerika Serikat. AS punya sistem pemilihan umum yang terbilang rumit namun unik. Sistem itu disebut Electoral College atau Dewan Pemilih. AS merupakan satu-satunya negara di dunia yang menggunakan sistem pemilu tersebut. Namun sistem ini nampaknya tak banyak disukai oleh warga AS. Sebab meski warga memilih secara langsung calon presidennya dan memperoleh suara terbanyak tidak secara otomatis terpilih. Penentuan presiden terpilih akan ditentukan oleh anggota Dewan Pemilih atau Electoral College. Electoral College merupakan sistem pemilu di mana presiden dan wakil presiden AS akan dipilih oleh anggota Electoral College. Anggota Electoral College merupakan sekelompok orang yang bertugas mewakili tiap negara bagian di Amerika Serikat untuk memilih presiden dan wakil presiden saat pemilu berlangsung. Umumnya anggota Electoral College terdiri dari petinggi negara, tokoh berpengaruh, atau sosok yang berafiliasi dengan calon presiden dan wakil presiden AS. Anggota Electoral College bersifat ad hoc, artinya keanggotaan mereka hanya bersifat sementara sebab mereka akan dibubarkan setelah pemilu di Amerika selesai dilakukan. Masing-masing negara bagian memiliki jumlah anggota Electoral College yang berbeda sebab anggota Electoral College ditentukan berdasarkan proporsi jumlah populasi yang ada di tiap negara bagian. Dengan kata lain, negara bagian yang memiliki jumlah populasi besar sudah pasti memiliki jumlah anggota Electoral College yang besar. Begitu pula sebaliknya. Secara keseluruhan ada 538 anggota Electoral College yang ada di 50 negara bagian di AS. Jumlah tersebut terdiri dari 435 perwakilan dari tiap negara bagian, 100 orang senator, dan 3 orang pemilih tambahan dari ibu kota Washington DC. Pada dasarnya, pemilu di AS terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap popular vote dan electoral vote. Pada tahap popular vote, warga di 50 negara bagian di AS akan memilih presiden, wakil presiden, dan anggota Electoral College. Beberapa minggu setelahnya dilaksanakan tahap electoral vote. Pada tahap ini, anggota Electoral College yang terpilih di tiap negara bagian akan memilih presiden dan wakil presiden. Nantinya suara mereka lah yang menjadi penentu akan siapa yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden AS. Mereka yang ingin memenangi pemilu di AS harus memperoleh suara mayoritas dari anggota Electoral College. Jumlah suara yang harus diperoleh ialah 270 suara atau lebih. Dengan kata lain, siapa yang memperoleh 270 suara Electoral College atau lebih, merekalah yang akan menjadi presiden dan wakil presiden AS. Sistem Electoral College tentunya punya dampak tersendiri bagi hasil pemilu di AS. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara popular vote terbanyak belum tentu ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Sebab pemenang pemilu ditentukan dari perolehan suara Electoral Vote sehingga anggota Electoral College lah yang menjadi penentu akan hasil pemilu di AS. Hal inilah yang membuat sistem Electoral College tak banyak disukai oleh warga AS sebab sistem Electoral College dianggap tak adil. Namun sistem pemilu tersebut sudah tak dapat diubah lagi lantaran prosesnya akan memakan waktu yang terbilang lama.